Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Ada yang komen di Youtube gue, dia bilang Wah, pergi ke pasar loa Memalukan katanya kan? Tapi gue bales lagi bro Malu itu ada tempatnya Gue mau tunjukin sekarang bro Ada pasar-pasar loa yang gak memalukan Tapi membuat lo bangga Ngajak si bro-bro semua Pergi ke tempat toko buku bekas Namanya House Price Book Ini toko buku langganan gue bro Kita cerita-cerita abis itu ya Let's go Tuh bukunya House Price Book Are you ready to go to House Price Book? Sekarang gue lagi ada di session favorit gue bro Ini favorit gue banget nih Ini session Business and Investment Dan ini kayak Ya, ini favorit gue bro Gue banyak baca-baca buku Business and Investment Walaupun gue belum buat bisnis Ya mungkin suatu hari bakalan buat bisnis bro Mudah-mudahan, amin Zed udah oke Udah dapet buku chart Satu Dia suka liat gambarnya doang Nah ini surganya nih bro Semua buku disini Ini buku-buku use semua Atau buku second semua Jadi Masih ada yang bisa kita pergunakan lagi Tanpa perlu merogokok Cek banyak bro Ini start with Y Ini harganya cuma 12 dolar Gue udah baca nih bukunya bro Bagus ini Buku asli ini mahal banget nih Padahal bro Ini mana nih? This book This book Nanti this book Nah bro Tadi kan kita udah jalan-jalan Pergi ke toko buku bekas Nah jadi gue Kebiasaan gue disini Gue itu coba beli-beli Buku-buku yang bagus-bagus Buat anak-anak Ya buat Gue juga sendiri Di toko bekas Kayak hal price book gitu Tadi harganya tuh diskon banget Gak terlampauh banyak Keluarin duit Dan juga Ya intinya kan Bukunya gitu-gitu juga gitu Nah Jadi gue mau cerita nih Mengenai Kebiasaan orang Amerika Untuk beli-beli barang bekas bro Sebenarnya barang bekas itu kan Kalau di Indonesia Kita beli-beli barang bekas Kayak ke pasar loa kah Kayak ke toko bekas lah Itu kayak Ya belum terlampau Kebiasaan lah gitu Kalau di Indonesia Nah tapi Kalau di Amerika gini Itu tuh menjadi Salah satu strategi kita bro Untuk nge-saving duit Dan itu kayak Membanggakan sih malah Malah gue tuh mau Ngajarin anak-anak Gimana cara saving duit Gak bisa explore lagi Dari barang-barang bekas itu Coba bayangin Kalau gue itu Pergi ke Half price book tadi Itu tuh bayarnya itu 50% Atau lebih murah Daripada yang Harga sebenarnya Sehingga kita bisa Beli buku Yang banyak Dan jadi Minat baca Jadi banyak bro Kalau menurut gue bro Dan gue itu juga Kalau pergi ke pasar loa Itu tuh macem-macem Di sana Di sana kita Bisa beli Furniture Bisa beli Mainan anak Itu bisa beli Yang macem-macem lah Masih bagus juga sih Dan di sana itu Juga kita bisa Nawar disitu bro Menurut gue sih Itu jalan yang cerdas Gitu Kalau misalnya Kita pergi ke pasar loa Kalau gue sih Gak mau sih ya Gengsi-gengsian bro Padahal Sesuatu barang Yang kita Dapatin itu Mungkin tuh Nilainya itu Malah lebih tinggi Gitu Dari pasar loa Itu sendiri Kayak buku anak-anak Itu kan Bagus gitu Gak terlampau Baru juga Gak masalah Anak-anak kan juga Buka-bukanya kan Mungkin sobek kah Furniture Mau meja Mau apa Apa-apa-apa Gitu Nah Kita itu juga bisa Bantu orang juga bro Karena kan Disini ini Susah banget Kalau lo Mau kayak buang barang Dan buang barang itu Lo harus Ya planning besar lah Karena Disini gak sembarangan Buang barang Karena lo Masukin ketong sampah Gitu lo bisa Dapat denda Kalau misalnya Size-nya itu kebesaran Nah pokoknya bisa Tambah lebih mahal Daripada lo Jual barang lo sendiri Menurut gue bro Kalau Sesuatu barang yang bekas Dan itu-itu masih bagus Gak masalah bagi lo Dan juga masih higienis Kalau gue sih Gak masalah bro Menurut gue kalau Sesuatu barang itu Manfaatnya lebih bagus Jadi buat apa lo malu bro Menurut gue Malu itu harus ditempatkan Di tempat yang benar Gak mesti semuanya malu bro Oke Jadi itu aja Video gue Mudah-mudahan Bermanfaat Nah ini cuman opini gue doang Jadi Ya silahkan Kalau teman-teman Punya ide yang lain Atau punya pikiran lain Dan juga Teman-teman Jangan lupa Subscribe Di video gue Karena gue bakalan Update-update lagi yang lain Jadi supaya gak ketinggalan juga Oke semuanya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa